B.P.T.D. Wilayah 14 Kalbar mencatat mobilitas kendaraan muatan besar termasuk kendaraan yang sering melebihi kapasitas atau overdimensi, overloading atau disingkat odol tertinggi ada di dua wilayah yaitu Pontianak bagian utara dan Kubur Raya. Menurut Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat, B.P.T.D. Wilayah 14 Kalbar Syamsudin, untuk di Pontianak Utara sendiri rata-rata kendaraan besar tersebut lewat hingga 2.000 unit per hari, sehingga penempatan jembatan timbang di kawasan itu dinilai sudah sangat strategis keberadaannya. Hanya saja masalahnya, B.P.T.D. mencatat hingga akhir tahun lalu baru ada 100 lebih kendaraan yang dinormalisasi. Normalisasi itu pun dilakukan oleh para pemilik kendaraan dengan kesadaran diri masing-masing. Pemerintah dan pihak terkait mesti benar-benar menindak penggunaan kendaraan yang bermuatan. sebab selain membahayakan para pengendara selaku pengguna jalan, kendaraan besar yang overkapasitas juga tentu dapat merusak kualitas jalan yang telah dibangun pemerintah dengan anggaran yang tak sedikit. Saptapon TV memberi tekan.